Pemirsa kebakaran terjadi di kawasan Jalan Cangkir, Ayahanda, Kecamatan Medan Petisah, Medan. Menghanguskan dua rumah dan menewaskan seorang kakek. Peristiwa tragis itu terjadi ketika warga sedang bersiap untuk sahur. Kebakaran terjadi melanda dua rumah semi-permanen bertempatan dengan orang-orang hendak melakukan sahur di kawasan Cangkir, Ayahanda, Kecamatan Medan Petisah. Kebakaran itu membuat panik warga dan dua unit rumah semi-permanen dudas di lahap si jago merah sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dalam peristiwa itu, seorang kakek Dovis Pasaribu meninggal dunia karena tidak berhasil menyelamatkan diri dari rumah yang terbakar. Tidak lama setelah api berhasil dipadamkan, tim kepolisian sektor Medan beserta tim Lafor Polda Sumut segera datang ke lokasi untuk melakukan penyidikan penyebab kebakaran. Sementara itu untuk kepentingan penyelidikan, tim Palang Merah Indonesia yang turut datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah kakek berusia 70 tahun itu ke Rumah Sakit Umum Peringadi Medan guna diotopsi. Kita mendapatkan laporan, bosannya terjadi kebakaran di sini. Rumah ini dua rumah, jadi titik api masih dalam proses penyelidikan menunggu hasil dari Lafor. Dan untuk kebakaran ini ada satu orang.